Intro Halo, Asakareba, Bajibajiji Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama hari ini Kepergok pesta minuman keras Polisi meringkus kawanan geng motor di kota Makassar Evakuasi Sanca Batik yang masuk permitikan warga berlangsung dramatis Potensi desa wisata patut dikembangkan Salah satunya desa Kambo di kota Palopo Yang masuk 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022 Intro Informasi pertama, polisi meringkus puluhan remaja dari salah satu rumah di kota Makassar Kawanan geng motor ini kepergok pesta minuman keras Mereka juga sering melakukan teror dengan anak panah hingga berujung tawuran 50 remaja digerbek polisi saat pesta minuman keras atau miras Dalam rumah di jalan Andi Tonro, kecamatan Tamalate, kota Makassar Kawanan geng motor ini sering menembar teror anak panah di sejumlah wilayah di Makassar Hingga berujung tawuran Mereka dibawa ke Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lanjutan Penggerbekan bermula saat petugas gabungan TNI dan polisi rutin patroli akhir pekan Dengan menyasar lokasi zona merah rawan tawuran atau teror anak panah Ribuan liter miras tradisional hingga oplosan dan 30 motor tanpa kelengkapan surat turut disita polisi Kita mengamankan ada kurang lebih 30 sepeda motor yang berada di lorong pasar Andi Tonro Anak-anak kecil ini, ada adik kita ini melaksanakan minum balok, minuman tradisional Mereka pesta miras, minum balok, ala kampung, minuman ala kampung Tapi bisa memabokkan, kemudian diamankan oleh petugas gabungan Ada Posek Tamalate bersama kontrol gabungan dari Sabara Polda, Polrestabes Blimok Polisi dan TNI bencar patroli seiring maraknya aksi teror anak panah dan tawuran di Makassar Terutama pada malam hingga dini hari di kawasan zona merah Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar Rumah mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di kota Makassar diserang beberapa orang tidak dikenal Polisi hingga kini masih menyelidiki kepastian motif dan memburu para pelaku penyerangan Sejumlah orang tidak dikenal menyerang rumah mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Lita Bren di Jalan Gunung Rapi, Kota Makassar Kawanan pelaku yang berupaya masuk mendapatkan perlawanan dari penghuni rumah yang menahan pintu berbahan kaca Karena kesal, para pelaku merusak pintu kaca dengan batu dan bambu Para pelaku pergi meninggalkan lokasi begitu gagal masuk rumah Polisi yang tiba segera melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi Polisi turut menyita beberapa barang bukti termasuk rekaman CCTV Akibat penyerangan ini kaca di lantai 1 hingga 2 pecah dan 1 motor di halaman rumah rusak Diduga penyerangan ini terkait sengketa tanah di samping rumah korban Para pelaku awalnya hendak membongkar balkon rumah yang berbatasan dengan tanah bersengketa Jadi awalnya adalah terjadinya upaya paksa yang akan dilakukan penutupan jendela Dan ingin melakukan pembongkaran balkon rumah klien kami Nah setelah itu dari pihak kami tidak menerima Lalu melarang gitu loh Melarang tapi tetap akan memaksa Dan kami juga pada dasarnya bahwa kami punya hak di situ Kemudian pihak klien kami melakukan pertahanan sehingga melarang untuk memasang itu Dan membongkar seng di atas Jadi kami tidak tahu persis apa yang menjadi alasan Karena sebelumnya mereka merusak membongkar bangunan di sana Di sebelah ini Dan kami juga sudah membuat laporan Karena awalnya persoalan di sebelah Tanah itu ya Pak ya? Iya tanah Hingga kini polisi masih menyelidiki kepastian motif Sekaligus memburu para pelaku penyerangan Andi Muhammad Sardi, Mbak Penderkota Makassar Diduga sopir pengaruhi minuman keras Minibus hilang kendali hingga menghantam dua pemuda berboncengan motor Di jalan balaparang kota Makassar Kedua korban tewas di lokasi Sedangkan sopir dan penumpang minibus dibawa ke pores Tabes Makassar Untuk pemeriksaan lebih lanjut Dua pemuda berboncengan motor tewas ditabrak minibus di jalan balaparang kota Makassar Keluarga tidak kuasa menahan tangis saat melihat jasad korban Diduga sopir minibus dipengaruhi minuman keras alias miras Sehingga tidak mampu mengendalikan mobilnya Kemudian menghantam dua korban yang diketahui sebagai tukang sapu jalanan Sopir dan penumpang minibus nyaris diamuk masa Polisi yang melintas segera membawa keduanya ke unit lakalantas Polres Tabes Makassar Guna pemeriksaan lebih lanjut Kami mengamankan suatu kejadian yaitu lakalantas yang terjadi di jalan sungai sadan Dimana lakalantas ini menimbulkan adanya korban Dimana kecelakaan antara mobil dengan motor Untuk pengendara kendaraan motor Keduanya meninggal di tempat Kemudian tersangka atau pengendara kendaraan roda empat Kami amankan ke pose panah buka Kemudian kami serahkan langsung ke pihak lakalantas Polres Tabes Makassar Untuk pengendara kendaraan terkait lakalantas ini Jadi kami belum ketahui persis apa motif daripada sampai terjadinya lakalantas ini Akibat kerasnya benturan, kondisi motor dan mobil rusak parah Sebuah pohon juga tumbang ditabrak mobil pelaku Sedangkan kedua jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar Tim pemadam kebakaran Parepare berhasil mengevakuasi sanca batik Yang masuk permukiman di jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare Petugas sempat sulit mencinakan ular seberat 200 kg Dengan panjang 7 meter ini karena melilit kuat sebuah pohon Evakuasi sanca batik di jalan Jenderal Sudirman Kota Parepare berlangsung dramatis Ular seberat 200 kg dengan panjang 7 meter ini melilit kuat sebuah pohon Ular sempat masuk lubang sebelum naik pohon Karena berada di atas dan kondisi gelap Tim pemadam kebakaran Parepare sulit melakukan evakuasi 10 petugas dibantu sebagian warga akhirnya berhasil mencinakan ular Jadi lokasi penangkapan ini berada di jalan Jenderal Sudirman Pas di belakang kantor Departemen Agama Jadi kami evakuasi ini bersama dengan warga setempat Nah itu ada proses evakuasinya bagaimana Pak? Kalau prosesnya itu agak sulit karena ular ini awalnya dari beberapa lubang yang ada di bebatuan Setelah kami mau evakuasi dia memanjat di sebuah pohon Sebuah pohon baru kami harus berkecimpun atas pohon itu bisa evakuasi Jadi tinggal kesulitannya memang harus menjadikan naik pohon gitu? Ya betul, jadi memang kita punya kesulitan dalam evakuasi Karena pertama itu lokasinya lokasinya agak hutan Sama-sama begitu Baru-baru hujan Selanjutnya adalah dia berada di sebuah pohon yang agak tinggi Kalau ukurannya sendiri Pak ini? Kalau dilihat dari ukurannya ini kurang lebih sekitar 7 meteran lah Berat? Beratnya mungkin sekitar 100 meter Pak ini kemunculan ular ini kira-kira kenapa Pak ini? Ini kan habis hujan Pak ini habis diguyur hujan Jadi ini suasana lembab Jadi mungkin saja dia lagi keluar Kalau biasanya kalau malam dia penyiaran Mencari mangsa ya? Ya, cari makanan Reptil melata ini diduga kelaparan mencari makanan sehingga masuk permukuman warga Apalagi serang ular dipenuhi air setelah kota Parepare sering diguyur hujan deras Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare Terima kasih kerana mencari makanan sehingga